Mohon tanggapannya Buya, saat ini ramai orang memperbincangkan tentang komentar beberapa orang terhadap kedatangan Habib Rizik Syihab beberapa waktu yang lalu. Ada yang menyatakan ketidaksenangannya terhadap penyambutannya, ada yang merendahkan kehabaibannya, kemudian juga meremehkan perjuangannya, bahkan ada juga yang mencaci atau mengolok. Mohon tanggapannya Buya, bagaimana mengikapi tentang hal-hal semacam ini Buya. Terima kasih. Bismillah, kami akan menjawab, pertama kami bukan orang FPI, harus tahu itu, saya bukan anggota FPI. Kemudian setelah itu yuk kita pandang segala permasalahan dengan akal yang cernih dan hati yang tenang. Pertama adalah kedatangan Habib Rizik disambut oleh orang sebanyak itu, itu kemauan umat, bukan rekayasa, bukan dibayar mereka. Ayo, anda posisi seperti saya, adil, anda tidak di FPI dan tidak jadi musuh FPI. Anda berada di tengah-tengah, ayo. Kedatangan mereka, umat segitu banyak, bukan dari rekayasa. Bukan, karena rekayasa mau dibayar biar datang, enggak ada. Bahkan ini masa pandemi, semua orang meninggalkan kerjaannya dengan sukarela. Maka yang harus kita pahami, ada apa di balik ini semuanya? Kerinduan kepada apa sih mereka kok sampai seperti itu? Kita jujur. Tidak perlu kita marah-marah ini. Kadang-kadang dimarahkan Habib Rizik, Habib Rizik ingin datang ke negerinya, ingin berjuang, ingin berdakwah. Bukan di rekayasa, bukan di rekayasa kedatangan mereka itu semua. Nah ini, ini yang pertama yang harus kita pahami. Supaya kita tidak seudon. Tidak ada rekayasa. Bahkan yang datang itu orang rela berkorban. Kemudian, kedatangan beliau adalah membuat kerusakan, keramaian, dan sebagainya. Mari kita pandang dengan jujur juga. Kalau Habib Rizik mengadakan kumpulan, demo dan sebagainya misalnya, jujur Anda, apa sih yang diminta Habib Rizik? Habib Rizik tidak minta pulau untuk untuk pesta apa. Tidak juga minta apa, jabatan, jabih apa. Tapi yang diminta apa? Coba kita cari. Anda jujur sebagai bangsa Indonesia yang adil, yang jujur. Apa yang diminta? Jejer permintaannya apa sih? Dulu permintaannya adalah bagaimana ada orang yang mengucapkan kalimat yang merendahkan umat Islam dengan merendahkan Al-Quran, ayo diadili. Apakah permintaan semacam ini salah? Coba, dilihat dulu apa sih permintaan Habib Rizik? Ini harus jujur. Anda melihat, Habib Rizik kalau kumpul-kumpul minta apa? Yang diminta apakah Habib Rizik ingin pemerintah memfasilitasi Habib Rizik ingin membangun tempat minuman keras paling besar sejakat raya? Enggak juga. Kalau Habib Rizik minta begitu, kita berontak semuanya. Yang diminta apa? Coba kita jujur. Yang diminta baik atau jelek? Kalau yang diminta baik, kenapa kita bingung yang diminta baik kok? keadilan misalnya. Harus ada misalnya menghentikan kemongkaran. Selagi yang diminta baik, isinya diminta baik. Maka, jangan gampang menilai orang dengan buru-buru. Sekarang jujur, minta apa? Anda bisa melihat di media. Atau Anda datang kepada Habib Rizik minta apa? Kan begitu. Yang diminta apa? Yang diminta adalah yuk kita menegakkan. Habib Rizik misalnya FPI di beberapa tempat minta agar kemongkaran di sini dihentikan. Loh kemongkaran dihentikan apakah permintaan yang salah? Karena kemongkaran itu akan merusak orang lain. Coba yang diminta apa? Ini jujur dulu. Kalau yang diminta adalah menghentikan sesuatu yang membahayakan umat. Umat membahayakan itu bukan saya membahayakan di dunia. Kita punya iman di akhirat. Yang membahayakan di dunia enggak boleh. Misalnya Habib Rizik memasang ranjo-ranjo. Kita hentikan. Membahayakan di dunia. Memerhentikan membahayakan di dunia pun harus membahayakan urusan dunia. Kita wajib menghentikan. Apalagi jika yang diminta adalah menghentikan segala sesuatu yang bakal merusak akhiratnya umat. Misalnya. Dan itu memang yang diserukan adalah selama ini yang kami ketahui adalah mengajak itu. Bagaimana agar kemongkaran tidak terus merebak. Kemudian juga bagaimana keadilan bisa ditegakkan. Di saat menuntut keadilan bukan berarti orang-orang yang lagi berkuasa seratus yang tidak adil. Ada beberapa tempat yang kurang serasi atau perlu disesuaikan agar terjadi keadilan. Jadi minta keadilan itu wajar sah. Keadilan. Berlaku untuk siapa? Untuk semua umat untuk bangsa ini. Bukan keadilan untuk Habib Rizik dan FPI-nya. Bukan keadilan untuk semuanya. Coba yang diminta apa? Ini maksud kami adalah jangan buru-buru menilai. Yang diminta apa? Bukan minta bantuan untuk membangun pesantrenya di mana. Bukan untuk kepentingan ormasnya. Bukan. Bukan. Tetapi selama ini disuarakan adalah seputar itu. Bagaimana menghentikan kemongkaran. Bagaimana menjadirkan keadilan. Kemudian bagaimana membatasi sepak terjang orang yang tidak banyak manfaatnya untuk negeri ini misalnya. Dengan suara-suara seperti itu. Bagaimana menghentikan keberukan moral. Ini kan permintaan yang baik semuanya. Kalau seandainya yang menyuarakan selain Habib Rizik bagaimana? Kalau Anda mau kenapa di saat disuarkan Habib Rizik tidak mau. Jujur ini. Ini harus perlu kejujuran ini. Kita menilai dari luar seperti ini. Selagi keinginannya baik maka adalah permintaan itu yang harus kita jadikan sandaran kita untuk menilai. Kemudian selanjutnya kepada Bapak Presiden atau siapapun yang akan menjadi Presiden. ini adalah risalah cinta kami kepada Pak Presiden. Ya kalau mendengar Alhamdulillah. Kalau tidak mendengar Allah berdengarkan ke hati biarpun telinganya tidak mendengar. Atau calon Presiden ketahui lah bahwa jabatan kepresidenan itu sangat terbatas. Apa artinya satu kali naik dua kali naik ujung-ujungnya adalah kesesaraan yang panjang di akhir nanti. maka mumpung Allah beri kesempatan untuk naik surga tertinggi maka hendaknya Pak Presiden atau para calon Presiden itu apalagi yang mereka adalah benar-benar ahli la ila Allah termasuk Pak Presiden kami yakin ahli la ila Allah orang beriman. Perhatikan keimanan tersebut. Jadikan jabatan Presiden ini adalah untuk selamat di akhirat. Maka selama ini panjatan doa semoga orang-orang seperti Habib Rizik dijaga dan bisa istiqomah dan doa kita kepada Pak Presiden semoga juga Allah memberikan bimbingan agar bisa menjadi baik semuanya. Tidak perlu kita kita memusuhi akan tetapi kita perlu bagaimana menghantarkan kebenaran. Kita tidak punya permusuhan dengan Bapak Presiden akan tetapi kami punya cinta karena kami tahu beliunya adalah ahli la ila ila Allah kami ingin bahasanya kelak juga selamat di akhirat maka mohon atau calon-calon Presiden yang akan datang ingat jadi Presiden adalah berbatas waktunya tapi akhirat adalah selamanya dan tidak berbatas maka jangan sampai di saat menjabat ke Presiden ini adalah ditipu oleh orang-orang yang ada di kiri kanan kita misalnya yang punya kepentingan-kepentingan syahwatnya urusan dunianya tidak ada hubungannya dengan imam sehingga kita akan membawa ke sana maka pandanglah dengan adil orang yang bakal mengganggu akhirat anda anda pinggirkan anda bisa melihat pasti di kalangan menteri di kalangan harus dibersihkan dari orang-orang yang bakal mengganggu keselamatkan tidak ada akhirat kami yakin anda ahli iban kami mendengar anda jadi imam sholat anda juga umroh subhanallah tinggal perlu anda mengikuti hati kecil anda bahwasannya anda ahli iman maka segala sesuatu yang bertentangan dengan keimanan anda ini ayo diberesi diselesaikan karena itu akan ada tuntutan yang tanggung dihadapan Allah subhanallah kemudian berlapanglah dengan masukan atau kritik dari siapapun maka disaat ada misalnya selama ini rame seperti tadi hubungan dengan Habib Rizik dan sebagainya yang diminta adalah kami yakin yang diminta Habib Rizik adalah di hati kecil anda adalah anda setujui keadilan kebaikan dan sebagainya kami ingin bertemu ini maksud kami yakin insyaAllah kami yakin khusnudan bahasanya anda orang beriman dan presiden-presiden setelahnya kami tidak mengarah kepada presiden selagi itu keinginan yang baik ayo kita kita sambut dan nanti secara umum kritik itu justru mengangkat kita bagaimana kita menjadi waspada kritik itu kadang kita tidak bisa sadar tidak bisa mengoreksi diri kita sendiri akal-kali bidang kritik itu kita bisa berbenah kalau tidak ada kritik kita tidak akan tidak akan waspada seperti di lembaga begini kalau tidak ada kritik tidak akan ada perubahan ada yang kritik ibu ya kenapa kok begini langsung kita buat perubahan berapa ini menarik semakin banyak yang mengkritisi anda sebelumnya semakin besar peluang anda untuk menjadi lebih bagus hanya di saat dikritiki oleh seseorang kita lihat kita pelajari lalu bagaimana yang mengkritik itu sendiri diajak untuk menyelesaikan bersama karena yang mengkritisi biasanya punya bahan punya modal untuk menyelesaikan masalah seperti ini ini adalah kepada pemerintah jangan menuruti orang-orang yang hanya menuruti hawan nafsunya anda akan rugi hidup anda berbatas hidup anda berbatas kita tidak rela ahli la ila illallah di alam barzah mendapatkan seksa dan di pandang masyarakat tersesa di akhirnya tersesa tapi surga untuk semuanya surga untuk ulama surga juga untuk presiden kalau mau inilah maka kalau seandainya kesadaran semacam ini hadir tidak akan ada onteran-onteran semacam ini semuanya aman tentram semuanya aman tentram bisa orang-orang orang punya niat busuk akan terlihat begitu mudah apalagi sekelas presiden sekelas pemimpin itu sangat mudah orang ini niatnya hanya kepentingan urusan ini kebaca artinya tinggal kalau memang tujuannya tidak benar merusak negeri ini merusak bangsa ini amanah di hadapan Allah ya jangan diperkenankan orang semacam itu jujur bukan karena hawa nafsu bukan hanya mempertahankan kekuasaan biarpun kita pertahankan akan berakhir ini kekuasaan kalau tidak kita pertahankan dengan cara yang benar tapi harapan kami adalah yang menjabat di negeri ini presidennya adalah dengan Allah dengan imannya lalu selamat nanti di akhirat maka demo-demo yang selama ini anda dengar anda perhatikan anda sambut sebagai seorang bapak ngayomi anak sebagai seorang presiden apa sih ayo diskusi yang baik seperti itu jadi selagi itu yang diminta hal yang baik jangan ditolak kecuali dia minta jelek minta membuat mestinya ya harus ditolak itu perusahaan yang haram perusahaan merusak perusahaan ini perkumpulan merusak ini yang harus kita tolak tapi kalau orang berkumpul datang kepada anda menyuruh mengajak kepada kebaikan hendaknya anda bertanya karena itu sebetulnya mereka menghantarkan surga untuk anda seperti itu jadi ini kepada bapak presiden hari ini atau presiden yang akan datang semoga ini menjadi koidah siapa menjadi presiden tidak hanya seperti itu ala keindahnya di dunia jadi presiden ternyata jabatan presiden ini hanya untuk melangkah ke surga sebab sebab surganya presiden lebih mudah gede banget karena apa dia punya kekuatan kekuatan untuk masuk surga gampang seperti itu kemudian selanjutnya kepada umat semuanya hentikan hentikanlah dengan budaya mengadu domba habaib diadu domba dengan habaib habaib dengan ulama ormas dengan ormas hati-hati ada Allah jika anda menyebarkan sebuah berita tapi niatnya jelek ada hitungannya di hadapan Allah Allah akan purandakan di dalam diri kita sendiri kita tidak bisa ngancam dengan senjata kami hanya mengingatkan ada Allah kita bisa mengincam dengan apapun Allah jangan mengadu domba antara habaib dengan habaib ulama kalau mengambil berita sekiranya kalau itu masalah anda sebarkan tidak memotong omongan orang untuk diadu Masya Allah khususnya para habaib adalah duriah Nabi SAW yang kita harus mencintai mereka apalagi menyebarkan berita-berita maka kepada umat semuanya ada hitungannya yang biasa mengadu domba maka ketawilah di dalam rumahnya pasti tidak semesra ingat yang biasa yang biasa menyebar berita-berita tidak karuan itu sebetulnya di rumahnya tidak mesra tidak akan indah di rumahnya dengan saudaranya mungkin rebutan waris yang biasa menyebarkan fitnah yang suka menyebar fitnah fitnah memfitnah para habaib memfitnah para ulama itu kalau dilacak di dalam rumahnya tidak ada mesra itu tidak tegur sahabat sama saudaranya berbulan-bulan bertahun-tahun mungkin tidak akur dengan bapaknya juga kenapa hati yang kotor itu menfitnah habaib menfitnah umat Nabi Muhammad mengadu domba umat Nabi Muhammad saja tidak boleh apalagi ini itu riahnya Nabi Muhammad s.a.w. kemudian Adam karena marah dengan seperti Habib Rizik marah dengan seperti ini lalu sampai mengarah kepada perendahan kepada nasab innalillah sampai ada yang mengatakan katanya apa betul itu turun Nabi yuk di tes DNA astagfirullah innalillah menafikan menolak nasab yang sudah jelas semacam itu maka itu seperti mengkodef menuduh orang melakukan zinah dosa besar kalau sudah jelas itu nasab sudah kita aku jangan mengatakan DNA ada apa kalau kita bukan habaib mestinya kita mencintai bukan mengendengi dan ngiri gak ada artinya ngiri tambah jauh kalau kita mencintai kita bisa sambung beliau-beliau menjadi habaib juga dipilih oleh Allah bukan permintaannya maka kita yang mandang harus mandang dengan hormat ada pun masalah jika ada yang kurang tepat diantara habaib salah ya kita kewajiban menegur seperti kita menegur anak kita seperti di pondok kita banyak habaib anak-anak habaib ya salah kita tegur tentunya dengan kasih dan cinta tapi kalau sudah mengarah kepada penolakan nasab ini sudah ada kebenci dan ngiri ini adalah bahaya sekali hati-hati ini kemudian juga kepada pengikut-pengikut FPI jangan sampai anda menodai habib sepak terjang anda harus benar-benar direstui habib rizik dan ketahui dan sesuai dengan apa yang ada di pikiran dan hati habib rizik kita tidak ingin ada sebagian orang melakukan satu tindakan ternyata mencoreng habib rizik ini menjadi masalah jangan sampai tujuan habib rizik yang mulia yang istimewa ini ternodai oleh kita-kita orang-orang yang dengan perilaku yang terburu-buru hanya dahulukan hawan nafsu dan sebagainya nah ini maka disini kita ingin bahwasannya perjuangan orang-orang seperti beliau ini habib rizik ini bisa mulus sukses kemudian nanti juga presidennya akhirnya juga sukses bangsa ini sukses sorgalah semuanya anda bercekcokan tinggal yang tersiasi apa orang yang sibuk ngandung domba permusuhan jacimagi dan sebagainya hidupnya begitu dia dia tidak mesra selamanya dendaknya antara ormas dengan ormas ini adalah untuk saling melengkapi pfpi ormas no ormas nanti ada lagi ormas besar seperti nahdlatul waton ormas wasidil ormas tidak boleh jadi saling bermusuhan akan tapi ini adalah potensi umat islam ingat anda punya Allah itu kekuatan semoga Allah menjadikan kita juru damai di negeri ini yang berjuang semoga diberikan ikhlasan yang punya kebencian dengan pejuang-pejuang semoga diberi kesadaran dan diampuni oleh Allah pejabat-pejabat semoga dimulai daripada presiden sampai semoga Allah berikan hidayah bimbingan sehingga semuanya kita ini selamat tidak boleh kita mengharapkan orang celaka masuk neraka kita harus merindukan mereka kalau semuanya atas dasar ini semuanya kesadaran rindu kepada Allah menganggap kebenaran sebagai kebenaran maka semuanya akan beres yang menjadi masalah kita dikuasai hawa nafsu kita tahu itu kebenaran hanya karena bertentangan dengan kepentingan pribadi saya maka saya tolak enggak muncul kebencian kebencian dengan para ulama kebencian kepada para haba ibn al-udzubillah ada pun orang yang membenci Islam itu memang selalu ingin merusak Islam itu urusan mereka dengan Allah dan hukumannya nanti di akhirat jadi maksud kami mulai dari berbicara tentang Habib Rizik sampai terakhir pengikut Habib Rizik dan juga di dalamnya ada presiden di dalamnya ada orang yang mempertanyakan nasab ayo yang salah dalam rentetan cerita ini ayo kita sadar diri kita ingin tentram damai tentram damai jangan ada permusuhan kita dengar kalau itu kebenaran sebagai kebenaran jangan sampai kita ini adalah mendahulukan hawa nafsu kita ingat nasihat mulia dari guru mulia kalau ingin berbicara kalau ingin melangkah kalau ingin berfatwa kalau ingin mengeluarkan sebuah statement atau apapun keluarkan dari kepentingan hawa nafsu hawa nafsu jabatan hawa nafsu tahta hawa nafsu hawa nafsu kalau kita bebaskan itu maka kita bisa ngomong jujur dan adil insyaAllah dan tentunya setelah itu ingin pimpinan kepada Allah dan kepada semuanya kami mulai dari Habibah Rizik sampai kepada pengikut-pengikut pelupa presiden dan sebagainya kami mohon maaf sebanyak-banyaknya jika kami ngomong apa yang kami sampaikan ada ya menyinggung perasaan nyakit di hati katailah bahasanya kami mencintai semuanya harapan kami adalah setiap kami bertemu dengan semuanya ini adalah semuanya saling senyum saling pandang dengan penuh kasih sebagai mukutimah pandangan kelak di surga bersama Nabi Muhammad s.a.w tegakkan kebenaran keadilan hentikan kemungkaran yuk kita menuju Allah s.w.t wallahu'alam s.a.w